Anthony Joshua diperkirakan akan menghadapi Daniel Dubois untuk memperebutkan gelar kelas berat IBF setelah juara tak terbantahkan oleh Sandar Yusik mengosongkan sabuknya menjelang pertandingan ulangnya dengan Tyson Fury Alexander Yusik telah mengumumkan bahwa dia telah mengosongkan sabuk IBF miliknya untuk membuka jalan bagi Anthony Joshua dalam memperjuangkan gelar di kelas berat lebih dari sebulan setelah mengalahkan Tyson Fury untuk kejuaraan kelas berat yang tak terbantahkan Bintang tinju Ukraina itu mengatakan kepada pengikutnya di media sosial bahwa dia telah mengosongkan mahkota IBF untuk memungkinkan Joshua dan Daniel Dubois bertarung memperebutkan sabuk tersebut di akhir tahun ini Dari postingan di akun media sosialnya itu Yusik juga memberi caption dengan berbentuk pukulan ke arah Fury sambil kembali mengatakan Sabuk IBF adalah hadiahku untukmu pada tanggal 21 September 2024 dunia mencintai yang kuat temanmu juara dunia gelas berat yang tak terbantahkan Alexander Yusik Awalnya Yusik akan menghadapi siapapun pemenang antara Fury dan Yusik untuk perubutan gelar Asalkan dia mengalahkan Dubois seperti yang dijelaskan Eddie Hunt pada awal Juni lalu Hunt juga mengakui bahwa kecil kemungkinan Fury dan Yusik akan berhadapan untuk yang ketiga kalinya Bahkan jika The Gipsy King itu menyamakan skor di antara keduanya Kini Joshua akan melewati masa tunggu apapun dan pertarungannya dengan Dubois sangat penting bagi keduanya Meskipun petinju 34 tahun itu tampaknya merupakan petarung yang lebih berpengetahuan luas daripada Dubois Barry McGuigan dari Mirror Sports berpendapat Joshua memiliki kelemahan yang dapat dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh Dubois Jadi ketika pertarungan perubutan gelar IBF telah memasuki acaranya Menurutnya banyak orang yang akan salah beranggapan jika Joshua akan mampu mendominasi Dubois Malahan itu menurutnya kembali akan menjadi yang sebaliknya Ini memang seharusnya menjadi pertarungan yang menguntungkan bagi Joshua Padahal sang juara 2 divisi kelas berat Alexander Yusik dengan menyerahkan gelar tersebut Yusik telah memberikan kesempatan kepada Joshua untuk mengejar mimpinya Apalagi belakangan ini semakin terungkap Jika Yusik sedang mempertimbangkan untuk kembali ke kelas penjelajah Langkah ke kelas ini akan segera dilakukannya setelah pertarungan ulangnya dengan Fury yang akan digelar pada bulan Desember 2024 Aku pikir mungkin setelah pertandingan ulang Aku ingin menurunkan berat badanku di kelas penjelajah Kita sudah membicarakan hal itu Kembali ke kelas penjelajah dan menjadi tak terbantahkan untuk kedua kalinya di divisi itu Jelas petinju yang telah memasuki usian yang ke-37 tahun itu Selain dia juga menjelaskan hal lainnya Bagaimana dia tidak menyukai proses menggembung saat menghadapi Joshua dan Fury Dan bagi Joshua yang telah berpotensi tidak akan bisa lagi berhadapan dengan Yusik Kali ini Eiji lebih bagus untuk lebih memfokuskan pada pekerjaan yang ada dengan bersiap menghadapi Dubois dari kemampuan terbaiknya Terutama menjelang karirnya akan berakhir Masa bakti Eiji di dunia rintinju berdasarkan dari apa yang belakangan diungkapkan oleh Eddie Hunt Bahwa terlepas dari keberhasilannya menurutnya Eiji akan beranjak pensiun pada tahun 2026 Jadi dari masa waktu yang berkisar sekitar 2 tahun lagi ini Menjelang pertarungannya dengan Dubois Eiji yang datang membawa dengan 4 kemenangan beruntunnya Setelah terakhir kali kalah dari Yusik Jika mampu mengalahkan Dubois Maka dia memiliki kesempatan untuk berhadapan dengan Fury Dengan pertarungan terakhirnya melawan Francis Ngannou Namun Joshua telah memanggil siapapun yang akan dihadapkan kepadanya Aku harus menjemput mereka satu persatu Itu tidak akan mudah Tapi itulah mentalitasku Jadi ayo semuanya Dia Dubois telah menjalani pertarungan yang lebih keras Jadi dia menjadi lebih tangguh Dia telah berusaha menaiki tangga Kita akan lihat apa yang akan terjadi dalam waktu dekat Wembley 02 Yokhao Dimanapun mereka menempatkanku Aku senang bertarung Dimanapun Aku akan muncul dan melakukan pekerjaanku Katanya dengan memberikan tantangan kepada siapapun di divisinya Selain itu Mike Tyson yang telah mengulur jadwal pertarungannya dengan Jack Paul Kelihatannya pertarungan diantara kedua pria ini semakin memperjelas Jika itu tidak akan pernah terjadi di atas ring Tyson menunda pertandingannya dengan Paul selama 4 bulan ke depan Yang sebelumnya telah direncanakan pada tanggal 20 Juli Hal ini disebabkan dari penyakit yang sudah lama dideritanya muncul kembali ketika dalam penerbangannya baru-baru ini Pada hari-hari berikutnya muncul spekulasi bahwa Tyson tidak akan pernah mendapatkan izin bertarung atas masalah kesehatan yang sedang berlangsung World Boxing News melaporkan satu pukulan di perut bisa memecahkan tuka Dan membuatnya mengeluarkan darah hingga ke dinding perut Kejadian parah ini memerlukan operasi darurat bagi Tyson jika terjadi Dan menjadi situasi yang mengancam jiwa pria berusia 58 tahun itu Dan tentunya dari gejala ini kemungkinan besar Akan mengosongkan pihak yang bersedia bertanggung jawab Dan bagi Paul yang ternyata telah mempersiapkan pengganti Tyson dengan Mike Perry Salah seorang petarung MMA Masih juga menunggu keputusan akhir dari si leher beton Apakah bentrok di Netflix itu akan terjadi atau tidak Kuncinya ada di tangannya Merupakan suatu kehormatan untuk bisa masuk ke sana bersamanya Mike Tyson adalah orang yang menginginkan pertarungan ini menjadi pertarungan profesional Dia bilang dia baik-baik saja walaupun ada masalah Dia bilang dia siap dan sebagainya Kata Jack Wall kepada The New York Post baru-baru ini Mengenai apakah Tyson akan mendapat lampu hijau untuk bertarung pada bulan November ini Jack Wall kembali menambahkan Kami bukan ayah Mike Tyson, kami bukan bosnya Jika Mike Tyson menginginkan pertarungan itu Itu akan menjadi kehormatan bagiku dan aku bersedia melakukannya Dia siap berangkat Dia hanya perlu beberapa minggu Jadi dia kembali berlatih Kami semua hanya berdoa dan berharap semoga semuanya baik-baik saja dan beliau tetap sehat Itu yang pertama dan terpenting Pada akhirnya dia adalah Mike Tyson Ia memiliki kekuatan KO yang mematikan dan sangat berpengalaman Aku pikir ini akan menjadi sebuah perkelahian Katanya kembali menjelaskan perkembangan terbaru dari potensi pertarungannya dengan Mike Tyson Departemen Perizinan dan Regulasi Texas Pada akhirnya akan membuat keputusan final Dan jika Departemen Perizinan tersebut bisa mengubah peraturan Dan menjadikannya sebagai pertarungan hiburan dengan membatasi pukulan ke arah perut Kemungkinan besar pertarungan itu bakalan terjadi Meski demikian unsur bahayanya tetap tinggi Karena usia Tyson dan ketahanan dari menerima pukulannya cukup dikhawatirkan Mengingat usianya yang saat ini telah mendekati angka 60 Wassalamualaikum Wr Wb